Gue Eki. Filmopolitik 2014. And now you are watching e-art. Ini dong kak, kenalin nama kakak sama angkatan berapa? Nama gue Theodora Idra Pramaskara. Biasa dipanggil Edra. Ilmu Politik Angkatan 2013. Gue Rizka. Biasanya dipanggil Ika. Angkatan Politik 2013. Gue Kacar. Ilmu Politik 2014. Gue Eki. Dan gue Angkatan 2014. Gue Rangga. Raniq Azari. Pol 14. Gue Audila Noverini. Tapi biasanya gue dipanggil Util. Gue Angkatan 2014. Ilmu Politik. Kan nyangka gak sih bisa ke Eropa? Kalo ke Eropanya sendiri. Buat nari ya berarti ya? Iya. Itu sebenernya nyangka, nyangka. Gak nyangka sih. Karena sejak gue pertama kali masuk ATF. Gue emang punya goal. Buat bisa nyebarin budaya Indonesia. Gak cuma di nasional doang. Tapi juga bisa di kelas internasional. Jadinya emang udah jadi target gue sendiri. Untuk bisa gitu ke luar negeri. Buat ngebawa nama Indonesia. Jadi sebenernya ketika gue berangkat ke Eropa pun. Ya itu gue menyadari kalo emang gue udah mencapai goal gue. Jadi gue emang udah menyangka sih. Gak nyangka ya. Cuman emang dari dulu tuh mimpi buat ke Eropa. Dan ternyata melalui tarian. Hal yang gue hobiin. Ternyata cita-cita gue terkabul. Dan Alhamdulillah gitu. Ternyata kesampean mimpi gue ke Eropa. Gak nyangka sih. Gak nyangka sih. Gak nyangka bisa berhasil aja. Setelah lewatin proses yang panjang. Cari dana yang sama kini. Masihkan 6 bulan. Gak nyangka aja bisa berhasil sama. Ini kalo menurut gue kayak impian yang terlaksanakan. Karena gue dari lama udah berhimpi buat ke Eropa sih. Jadi kemarin kayak gue kan baru ngerasa gue sampai ke Eropa tuh setelah gue ngeliat kata draw yang gede banget di Milan. Dan itu kayak seperti impi sih. Tapi yang menjadi kenyataan. Dan itu gue bener-bener gak nyangka. Gak nyangka banget. Karena ke Eropa tuh kayak gak semua orang bisa gitu kan. Karena pasti kesempatannya apa lagi. Kita nari. Terus tiba-tiba ada peluang untuk ke Eropa jalan-jalan sambil nari juga. Which is gue hobi banget nari. Dan kapan lagi bisa jalan-jalan ke Eropa sambil nari. Nyangka sih. Kenapa alasan gue masuk ke KTF itu sebenernya untuk misi budaya. Tapi untuk terima atau enggaknya itu emang gak nyangka sama sekali. Karena audisinya seketat itu. Dan untuk poros setiap tahapnya pun juga sangat-sangat sulit sih menurut gue. Dan untuk bisa ikut ke Eropa itu sesuatu yang di luar bayangan gue. Selama di sana banyak. Kita nari misi budaya dan main musik. Harinya itu pemusik dan penari melakukan kegiatannya. Kita ke festival. Saya ke festival tuh berlangsung selama satu minggu. Kita ikut empat festival. Ini gue jadi pemusik dan penari juga. Ngibur-ngibur orang sakit. Parah ada di jalanan. Cuman lebih dalamnya ke pemusik. Dan gue main-main instrumen lumayan. Beragam. Dan gue ngikutin sangat pasti parah. Oh workshop juga. Kita ngajarin tarian kita. Atau kita belajar dari tarian lain. Negara lain. Selain menari. Kita di sana bertukar budaya. Kita terikat sama festival. Which is mereka tuh jadwalnya padat terus disiplin banget. Kita kenalan sama negara lain. Kita punya temen di negara mana. Di negara orang. Jadi kita juga harus ngikutin budaya orang sana. Jadi kita harus belajar disiplin juga. Belajar tanggung jawab juga dan lain-lain. Itu suatu hal yang gak akan pernah lo temuin dimanapun gitu. Hal paling gila apa yang lo lakuin disana? Hal paling gila. Hal tergila yang gue lakuin selama misku. Apa ya? Gue nyium gue cewek. Gue nari bareng sama cewek negara lain. Terus di tarian itu gue harus nyium dia. Mandi bareng sama negara lain. Itu paling gila. Epic banget cuy. Udah gila parah. Itu paling gila banget. Gue harus tau gimana. Masanya itu epic banget. Epic banget gue aja. Gue pernah ngebuka WC orang. Pas orangnya lagi gue kayak besar. Kita ada satu perform di Swiss. Di mana tuh biasanya tuh cuaca lah gini banget. Dan saat itu tuh kostumnya tuh super tipis. Kondisi tubuh gue tuh lumayan lemah gitu. Gue gampang banget capek. Dan biasanya kalo capek gue mimisan terus segala macemnya. Kita punya kewajiban untuk menghibur mereka dengan kostum yang sebegitu tipis. Jadi kita bener-bener pas tampil itu bener-bener kayak kaku. Yang bahkan gue ngerasainnya tuh otak gue juga sampe kaku gitu. Untuk ngegerakin jari-jari gue. Jadi kayak itu gila banget. Perform gue paling gila sepanjang umur gue. Kalo di Indonesia mungkin kalo gue sakit dikit. Atau gue mimisan gitu. Gue bakal ngilih untuk di rumah. Terus tidur dan segala macemnya. Tapi disana tuh kayak gue ngerasanya gue punya apa ya. Gak tanggung jawab untuk tetep nari. Jadi mau gak mau mau gue sakit. Mau gue mimisan sebelumnya atau gimana pun. Gue harus tetep perform besoknya. Konyolnya sih. Ya misalnya gue kayak. Tiba-tiba. Tiba-tiba. JB aja. Abis. Sebenernya. Ini gak pengen banget sih. Cuman. Jadi JB aja. Kayak. Nauri Rokko. Atau gak. Dan Sabara. Gue tuh kadang-kadang lucu. Misalnya gue. Ngeperagain. Ngeperagain tarian. Dari negara mana gitu. Terus gue ya udah. Abis tuh. Kayak ketawa-tawa kan. Ya udah akhirnya disana nyambung gitu. Dan disana lah gue. Melakukan misi budaya gue. Diluar panggung. Gue mengenalkan budaya misalnya. Seperti apaan. Negara nya kayak gimana. Budayanya. Teragam budayanya seperti. Ada apa aja. Dan lain-lain. Pengalaman uni selama disana ada gak gak? Pengalaman uni. Apa ya. Ketemu orang-orang baru. Yang pesertanya tuh muda-muda. Lebih muda daripada gue. Lebih muda-muda. Lebih muda dari kita-kita deh. Ada gila. Tua-tua banget. Bapak-bapak. Kakek-kakek. Negeri nenek. Itu juga ada. Jalan sama negara lain. Sama ceweknya ya. Jalan kredit sama cewek negara lain. Terus. Main sama negara-negara lain. Kemana gitu. Dua-dua gitu. Wah itu seru banget sih. Ini asik pun parah. Gue sama punggsi-punggsi yang lain. Saling bertukar pikiran. Maksudnya. Adalah kita. Saling memberi pendapat tentang bagaimana musik itu berjalan. Dan itu. Dengan. Instrumen-instrumen yang ada. Itu dari. Pengencaraan yang bener-bener berkesan menurut gue. Dan itu menjadi unik. Karena. Setiap instrumen dari satu negara itu. Berbeda. Dan itu menurut gue unik. Karena. Musik itu yang bisa menyatukan kita. Walaupun. Kita membuatnya dibatasan. Seperti bahasa. Kebiasaan. Dan lain-lain. Jadi. Ada tante-tante. Nah. Orang Indonesia gitu. Kita ketemu dia di Perancis. Dan dia suka banget sama penampilan kita. Karena emang sama-sama orang Indonesia juga kali ya. Nah. Terus. Si tante ini tuh. Saking sukanya sama kita. Dia bawain kita banyak makanan Indonesia. Kayak rendang. Boleh. Gitu-gitu. Saling sharing budaya. Sharing. Banyak deh pokoknya. Pokoknya kenalan sama negara lainnya sih. Yang paling unik di sana. Ini. Makanannya tante sih udah bikinnya dari subuh. Tapi kayaknya masih enak deh. Coba deh kalian cobain-cobain. Sebanyak. Kita berapa tuh. 32 orang kontingen. Cuman 4. Yang gak kena diare muntaber. Itu juga karena mereka gak makan. Karena gak suka pedas. Nah. Jadinya sisanya. Ber28 orang lainnya itu tuh. BAB. Pas lagi di. Nah itu. Nah udah kayak gitu kan. Jadi kan chaos banget ya. Jadi semua orang tuh. Berebutan buat. Turun ke WC. Sampai supirnya tuh yang tadinya. Sebel. Terus abis itu bingung. Terus abis itu lama-lama udah maklum sama Cita. Supir besnya di sana. Terus ya udah. Akhirnya. Pernah suatu kali. Turun nih kita di rest area. Dan semua orang langsung turun gitu kan. Dari bus. Nah itu tuh gue udah ngantri. Gitu. Tapi. Pas gue lagi ngambil air. Diselat sama temen gue. Nah dia udah masuk kan. Kedalam situ. Nah. Terus udah kayak gitu. Ternyata dia gak dikunci gitu. Jadinya. Yaudah gue buka aja lebar-lebar. Terus dia. Ternyata lagi BAB. Beneran lagi BAB. Terus gue selalu keluar. Keluar lu sekarang. Gue udah mau masuk nih. Terus yaudah. Akhirnya dia. Gak ngapa-ngapain. Ya pokoknya gitu lah. Gak usah dibayangin juga. Pokoknya dia. Langsung keluar. Gak pake. Penyudahan apa-apa. Dari kegiatan dia lakukan. Terus yaudah. Jadinya gue yang masuk. Gitu sih. Gue pernah ngebuka. Orang pas lagi BAB. Dan gue suruh keluar. Padahal dia belum selesai. Ada satu momen gue inget banget. Ada satu anak kecil. Dia nonton KTF sepanjang satu festival itu. Di festival itu di Lafaz. Jadi dia itu ternyata emang nonton Indonesia terus. Dan dia terkagum banget sama Indonesia. Umurnya sekitar 8 tahun. Dan yang paling terkesan bagi gue adalah anak itu tuh bener-bener saking sukanya sama Indonesia. Dia bener-bener meluk kontingan yang ada saat closing. Jadi dia bener-bener meluk kerat kita. Dan itu bagi gue kayak kebanggaan sendiri gitu loh. Anak kecil aja ngerti kalo budaya kita tuh bagus banget gitu loh. Apalagi orang-orang di sana yang asli. Dengan Eropa apa Indonesia? Indonesia. Indonesia. River mungkin di Eropa sih. Kalo menurut gue gue lebih suka Eropa gitu. Menurut gue Eropa sih. Karena ini tanpa menyebutkan nasionalitas kita atau rasa kecintaan kita terhadap Indonesia bukan. Lebih teratur, lebih tertib. Mereka lebih mengapresiasinya tuh lebih tinggi gitu daripada di sini. Bukan karena kotanya, bukan karena suasananya. Tapi karena orang-orangnya sih. Kayak di sana gue ngerasain banget gimana rasanya diapresiatif. Diapresiasi sama orang-orang. Banyak orang yang mau bela-belain buat nonton kita. Buat ngehargain Indonesia. Segitu besarnya apresiasi mereka kita. Sampai kita waktu itu pernah ngerasain. Diminta buat tampil saman di kantin. Padahal kantinnya kantin kecil gitu. Saking mereka sukanya sama-samaan. Terus keluar dari kantin itu. Kita juga ada orang yang diturun dari mobil. Buat bilang kalau mereka cinta bahas sama Indonesia. Ya dari situ gue ngerasain bener. Ternyata orang sana tuh sangat presiatif itu. Dan untuk seni gue ngerasa. Dan gue memilih untuk di Eropa sih. Keluarga atau KTF? Pasti keluarga sih. Dua-duanya. Keluarga gue sih. Keluarga KTF. Karena KTF prioritas. Tapi keluarga itu tetap yang utama. Keluarga yang KTF. Gue yang menjawabnya KTF. Keluarga KTF karena. 8 bulan itu. Bersama ya. Bareng-bareng sama anak misi KTF Eropa itu. Bukan suatu waktu yang sangat singkat gitu. Karena di antar 8 bulan itu. Waktu untuk keluarga gue itu cuma paling. 2 minggu atau 3 minggu gitu. Jadi. I choose KTF. KTF keluarga gue. Keluarga gue juga mendukung gue KTF. Jadi kalau disuruh ngilih keluarga atau KTF. Gak bisa ngilih. Keluarga terlalu gampang li. KTF apa teman baik lu? Apa? KTF apa teman baik lu? KTF juga teman baik gue sih sebenernya. KTF teman baik gue. Terus teman baik gue juga rata-rata mendukung kegiatan gue di KTF. Itu pertanyaan yang sangat sulit gitu. Teman baik gue banyak di KTF. Terus teman baik gue gak bisa milih. Gue gak bisa milih. Gue kayaknya dua-duanya deh. KTF adalah teman baik. Iya. Kayaknya gue lebih dari sahabat gue. Karena. Kalau gak dari sahabat gue. Gue gak akan pendek untuk tetap di KTF. Facing Statement KK untuk seniman muda politik. Menurut gue, lu cinta Indonesia aja sih. Dari situ lu bakal ngebangun imajinasi lu untuk seni yang lu miliki sendiri gitu loh. Lu bisa ngebangun diri lu. Gimana lu berkreativitas. Gimana lu berkarya. Dan Indonesia itu bukan negara yang miskin. Tapi negara yang bener-bener kaya. Dan gak bisa dikalahkan dengan negara lain gitu. Menurut gue setiap orang itu emang. Pasti punya kesukaan terhadap seni gitu. Walaupun. Dia misalnya ngerasa. Kalau dia tuh. Gak punya bakat seni gitu misalnya. Menurut gue. Ya pesen gue. Kalian. Jangan sampai minder sama apa yang kalian punya gitu. Kalau misalnya kalian emang suka seni. Seni itu emang buat dinikmatin. There is a will. There is a way. Gak pasti baik. Jadi kalau misalnya lu punya sesuatu yang mau lu capai. Pasti ada jalannya. Pasti ada jalannya. Dan lu harus kerah gitu. Buat seniman yang ada di politik. Adalah. Udah saatnya. Tempat benseni. Sebagai kebutuhan premier lo. Ke KTF. Kalau mau kayak Eropa. Atau mau jalan-jalan. Gak bayar. Tentang ya. Pokoknya. Ya. Cintain aja sih. Budaya Indonesia. Karena yang aku lihat. Disana tuh. Pemerintahnya. Terus anak mudanya. Sangat-sangat menghargai budaya. Sedangkan kita sendiri. Yang budaya unik banget. Kayak. Ayo dong. Kita bisa lolos jaga. Dengan setarian budaya kita. Jadi. Ya. Lestarian budaya kita aja. Karena. Budaya kita bagus-bagus banget. Jangan pernah takut. Untuk mengekspresikan diri. Passion lo. Dimanapun itu. Mau itu seni. Ilmuwan. Atau olahraga. Itu terserah lo gitu. Tapi yang paling pentingnya adalah. Komitmen. Komitmen. Di passion lo sendiri. Kalau misalkan lo masih belum menemukan passion lo sendiri. Cari gitu. Karena lo masih muda. Masih banyak hal yang bisa lo gali gitu. Dulu gue. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Mau-nguangnya sekali sama seni gitu. Gue gak soal seni. Gue dulu di keilmuwan. Tapi. Ketika. Gue diperhatikan dengan dunia seni ini. It's a beautiful world man. Gitu. Menurut gue itu sangat indah seni. Jadi. Jangan terlalu terpaku dalam satu passion lo aja. Tapi. Explore lagi diri lo. Gitu. Explore lagi untuk para seniman-seniman muda disarang gitu. Politik. Gitu. Karena kalian masih punya. Waktu yang lama. Masih punya. Bekat-bekat lain yang belum kalian gali lagi. Gitu. Jadi. Lebih baik. Kalian mau explore diri sendiri lagi. Passion kalian apa. Dan berkomitmen dengan passion kalian sendiri. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.